Intro Cerita ini kita mulai Buat orang-orang yang lupa Bahwa mati anda tak suatu waktu Menyerkap dirimu di kalah kolamah Ulanglah segera Pintu yang sejuk Menampilkan Bangun nak subuh Ya ma'am Terima kasih Alam taro kaifa fa'ala robuka bi ashabil film Alam yaj'al kaidahum fi tadlil Wa arsala alaihim toiron ababil Tarmihim Tarmihim bihijaratim min sitil Fajalahum ka'ashfim makul Allah Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Bagaimana? Assalamualaikum Assalamualaikum Assalam Mak Mau pesen kue lagi, Mak Berapa, Neng? 500 aja, Mak Jadi masing-masing 100 Mau ada acara apa lagi, sih? Biasa, Mak Mau berangkat umroh lagi bareng keluarganya Perasan baru kemarin aja saun Keluarga naik-naik aja Udah mau umroh lagi aja Harga besi tua lagi bagus, Mak Terus saya denger nih Juragan saya berhasil jual kata lagi Wah, untungnya kan pasti banyak tuh, Mak Alhamdulillah Mak Ngomong-ngomong Bang Zen mana, Mak Mak Siti pulang dulu ya Minta punya ato Makasih, Mak Assalamualaikum Belum Belum salah Aik kaju udah tiga kali Aik kaju udah tiga kali Ini kalo gak salah umroh yang keenam kali ya, Mak Namanya juga orang kaya, Jin Duitnya banyak Mak nabung tahun-tahun gak ngumpul-ngumpul duitnya Berapa ya, Jin sekarang naik haji ya Berapa ya, Jin sekarang naik haji ya Tiga ribuan, Mak Tiga ribu dolar, Mak Ya sekitar tiga puluh jutaan lah Oh Makin mahal aja ya Kapan Mak bisa naik haji Tabungan, Mak Baru lima jutaan Doain, Mak Biar lukisan Zen baik yang laku Kau doa sih setiap hari, Zen Mak, kalo udah lima juta tabungin aja, Mak Mak Hai, perangkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Omar Eh 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 eki Bang Udin! Bang Udin! Eh, lo tau gak? Kali ini, gue umronnya bareng Duda Helena loh. Iya! Gue udah nyiapin baju-baju muslim rancangan di penggunawan. Nanti gue pake bajunya buat foto-foto bareng Duda dirupa mencipta haram. Eh, mandi! Eh! Eh! Iya, tenang aja gue pasti gak lupa kok boleh noleh-oleh buat lo. Mali-mali-mali. Eh, udah dulu ada pengganggu nih satu. Eh, jangan sampai salah niat. Maksudnya? Niat umrohnya jangan karena pergi sama artis. Emang pergi sama artis deh? Ya boleh aja pergi sama artis. Tapi kan niatnya mesti ketetup karena Allah. Udah bolak-balik ke Makkah, kelakuan gak berubah juga. Apaan sih Dika? Tahu tuh nih. Bilangkan nih pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. BKI. Eh. Iya. Gampang wis. Wis lah. Cincai. Cincai lah. Hehehehe. Bang. Bang. Baru dateng, bang. Iya. Udah dagang ajel. Masa Allah. Bang. Eh. Hernianya Aksa. Mesti dibawa ke dokter. Mesti diperiksa. Ya lo bawa ke dokter. Eh, duitnya mana? Ya laki lo kan pegawai negeri. Masa gak punya duit. Eh bang. Aksa tuh anak abang ya. Lagian tuh bang Amir lagi kena musibah. Bulan kemarin motornya dia yang baru dibeli pake duit kooperasi kantor itu hilang. Gak diasuransiin lagi. Jadi tiap bulan tuh bang Amir gaji dipotong buat bayar hutang. Lo ninggalin gue gara-gara duit. Sekarang punya laki kagak punya duit. Keluar lobang semut masuk lagi lobang semut. Tapi paling enggak bang Amir tuh pegawai tetep. Ya tetep miskin. Eh. Ya terus gimana nih Aksa? Ya udah ntar kalo ada lukisan yang ngelaku lo ambil duitnya. Hah. Kau udah ngelaku. Ini hasil penjualnya kemarin. Alhamdulillah. Cep lagi yang baru. Iya iya iya. Pas ya Mak? Pas. Makasih ya. Iya iya iya. Hati hati Mak. Ada sesuka delay gak Bu? Ada. Kuotanya udah penuh. Bukannya masih enam bulan lagi Mbak. Bisa tolong diusahain gak? Saya bayar lebih deh. Saya minta ONH Plus. Atas nama Bapak Joko Satrianto. Saya tunggu kabarnya ya Mbak ya. Secepatnya. Terima kasih. Bisa gak ya saya berangkat? Kalo yang tiang urus Pak, semua yang gak mungkin bisa jadi mungkin. Kamu memang sekretaris yang bisa saya andalkan. Kamu langsung jemput ibu ya. Pokoknya pilkada tahun depan Bapak harus sudah memakai gelar haji. Karena masyarakat di daerah pemilihan Bapak itu mayoritas muslim fanatik Pak. Saya tahu itu. Dan nanti di sepanduk akan terpampang, pilihlah Bapak Haji Joko Satrianto. Gitu Pak. Kamu. Ini nomernya. Silahkan ditunggu bu ya. Silahkan. Silahkan. Ya mari bu. Lukisan bu. Ini berapa nih? 400. Bisa lihat-lihat dulu. Ini kasih 300 bu. Mahal amat. Ya bisa kurang bu. Tawar aja. 100 ribu. Bu aja ya. Ini modal aja udah 200 bu. Bu beli cet sama kanvasnya. Masa? Gambar kaligrafi begini aja kok. 200 ribu sih. Yaudah kalau bisa bikin aja sendiri di rumah. Kalau bisa. Bisa kurang bu. Apaan sih? Bisa. Lebihin modal dikit aja bu. Nah nawar biarin aja kenapa sih? Nyebelin. Nawar doang beli juga kagak. Ibu silahkan. Oh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam nak. Ini nak. Ibu mau buka tabungan haji. Oh tabungan haji. Ya nak. Nanti uangnya biar saya setorkan ke teller. Ya. Hei itu lukisan mo di ba. Eh itu lukisan mo di ba. Satu bang. Ketua bang. Bang, Zia balik dulu Eh, ngomong apaan lo? Kok dia mau? Zia bilang anak lagi sakit Butuh duit buat berobat Udah ya bang? Bentar Mau itu dia, beli yang kaligrafi Kan dia non muslim Dia bilang dia suka sama seninya Tulisannya kagak masalah Udah ya bang? Aduh, apa lagi sih bang? Laku berapa? 200 ribu Harga modal dong Yang penting jadi duit bang Udah, Zia pulang Assalamualaikum Waalaikumsalam Dika Wah Apa tadi di telpon dari sekolah Katanya kamu suka Nanya agama itu aneh-aneh Aneh? Nanya apa sih? Sampai Kamu tuh Dianggap Sama guru agama kamu tuh Pikiranmu melampaui batas Usiamu Dia takut kamu tuh nyeleneh Dika cuma nanya, bah Di Al-Quran Kalau lagi sholat Itu suaranya jangan dikeraskan Sama jangan diam Tapi kalau di hadis Itu suaranya harus dikeraskan Sama ada juga yang disuruh diam, bah Itu yang bener yang mana sih, bah? Al-Quran surat apa? Surat 17 ayat 110 Terus ada lagi nih, bah Surat 24 ayat 2 Itu hukuman bagi orang berzinah Dicambuk 100 kali, bah Tapi kalau di hadis Hukuman bagi orang berzinah Dirajam sampai mati, bah Ih, Bang Dika kecil-kecil ngomongin izinah Yeh, gue kan udah 15 tahun, Kak Ali Lo kenapa cepet pulang? Gurunya rapat Hei, Alif udah dateng tuh Di surat 7 ayat 30-32 Menyuruh manusia mengangkat perhiasan Dan mempertanyakan siapa yang berani Mengharamkan perhiasan yang telah dikarunikannya Sementara, hadis mengharamkan sutra Dan emas bagi kaum laki-laki, bah Abah mau ikut yang mana, bah? Hmm Eh, mau ikut yang mana, Bang? Kundurmu Bah Assalamualaikum, Umi Waalaikumsalam Bapan, Kak, lahirannya? Insya Allah, 2 minggu lagi Ganti, Neng Umi, Alifah nginep di sini nanti malam mau ke dokter Iyalah, sampai lahiran Waalaikumsalam, Ba Waalaikumsalam Waalaikumsalam Gimana, Neng? Cira tapi Aman, Bar Ntar lagi panen ikan Oh, Alhamdulillah Ternyata malam mau nama aku, Alhamdulillah, Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi kebangnya, Mak? Biayanya 30 jutaan Mak, nabung 5 tahunan baru dapat 5 juta Berarti kalau Biar cukup 30 juta Mesti nabung 25 tahun lagi Sekarang, Mak Umurnya 61 Berarti baru bisa naik haji Umur 86 Masih ada umur, enggak ya? Buat naik haji kan Tiap tahun naik terus aja, Nya Ya kan? Biarin deh, enggak sampai umurnya enggak apa-apa deh Naik haji kan buat orang yang mampu, ya enggak? Nih Mau salat isya dulu ya Mau bareng Yuk Baruak Apaan? Dan semalam abis melesain lukisan ini Daripada dijual Ini kan dipajang aja Bener juga Hitung-hitung Buat Mak ngebayang-bayangin Ka'bah Sebelum Mak pergi ke sana Boleh Boleh juga Bang Zen Eh Siti Mak Bang Zen Bisa bantu Siti bawa mobil, tidak? Pak Muhammad lagi migren Bu Hajah mau belanja buat hajatan besok Ya bisa Ntar habis sholat isya ya Iya Eh Ini ada makanan enak buat Bang Zen Terima kasih Siti yang masak loh Bang Maaf Tadi Siti lawa pintu samping Pintunya enggak dikunci soalnya Apa-apa? Ya Bang Ditunggu ya Bang Abis sholat isya Terima kasih Bang Iya Mak Assalamualaikum Waalaikumsalam Habis nangkain kuburan siapa itu Amat Sambet Siti Siti Bapak mau dijual di Saudi Bawanya dua bal aja Perbeknya kebanyakan lagi Ngomong-ngomong Ya dapet berapa nih 20% ya Eh belilah Suaminya kagak mau tuh Dibawain Hajar Jahanam dari Arab Tuh Obat kumat Habis ngerasak pengharian baru terus Lagi aja masih pake Ibu ini apaan sih Eh sana Ambil sirup sana Iya Anak cari makanan senengannya sana Sana Anak pada nguping lagi Eh beneran Gendut 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 dia juga masih perkasa Udah ngomongin yang lainnya Ibu ibu majelis taklim jangan lupa Besok suruh dateng Kagak kakak ada Rabana Ini ibu ibu gak bisa liat ada acara Cuma anda mau nampil aja Iya 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 Assalamualaikum Niti Timbang sana Perhatian perhatian Bagi para pengunjung yang berbelanja 100 ribu rupiah Akan mendapatkan satu kupon undia naik haji Dan berlaku di setiap kelipatannya Untuk informasi lebih lanjut Silahkan membaca brosur yang berada di setiap kasir Ayo Ii bang Zen Mikirin Siti ya Enggak Siti nya mana Depan kali Totalnya 3 juta 418 ribu rupiah ibu Ini ada kupon undiannya 34 lembar Undian apa tuh Undian naik haji ibu Jika ibu beruntung Tahun depan ibu bisa naik haji gratis Iya makasih ya Yuk 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 Ibu, itsin nya link Mungkin sebaiknya sesar ya Tapi masih mungkin melahirkan secara normal kan dok Agak beresiko Tapi kita lihat saja kemajuan persalinan nanti Obatnya dimiliki terus ya bu Kenapa sih gak ngikutin saran dokter aja Bang, Liva ingin ngerasain jadi ibu Melalui persalinan secara alami Iya, abang mengerti Tapi kan resikonya sangat besar Liva Abang gak ingin terjadi apa-apa sama kamu dan bayi kita Kalau posisi bayinya normal sih gak masalah Ini lintang Liva Lebih beresiko daripada sungsang Lagian, kamu kan denger tadi apa kata dokter Kalau tekanan darah kamu turun naik Udah lah Bal Serahkan semuanya sama Allah Allah yang lebih menentukan Kalau pada akhirnya Liva harus meninggal Demi melahirkan bayi ini Liva rela kok Bantuin mat Iya bu Nah itu caro di atas aja itu pesanannya apa Siti, makananmu bawa in Iya nong Siti, dandaran lu kayak penari rongkeng Medok banget Kenapa sih lo mat, serik aja Minggir Serik Hei, demen lu ya sama si Jet Biliran sama gue aja, lu jubis sama dia aja, bayi Muka lo tuh mat, gak bagus, gak fokus Ini kagak fokus Muka lo tuh kayak nasi bungkus Semuanya adek Siti, Ensuite Oke, supaya Gak apa-apa. Makasih ya, Bang Zin. Emak sehat. Alhamdulillah sehat. Ajatan besok, emak bikin kue apem kan? Insya Allah. Syukur deh, Yif udah lama banget gak makan kue bikinan emak. Yuk ke dalam. Yuk, hati-hati. Pelan-pelan. Emang harus besok, ya? Iya, Mbak. Harus besok, enggak bisa ditunda-tunda lagi, Mbak. Ada apaan? Akso, Bang. Kenapa Akso? Hernianya, Bang. Hernianya Akso udah akut. Jadi paling telat besok harus dioperasi. Kalau kakak... Kalau kakak bakal bahaya, Bang. Biayanya sekitar lima juta. Besok gak mau ke Bang. Ambil duit tabungan. Enggak, Bang. Itu duit bakal manaik Aji. Enggak apa-apa, Zen. Yang penting Akso cepat sembuh. Jangan. Mak ngumpulin tuh duit bertahun-tahun, Mak. Baru kemarin di setor ke bank. Habis mencari duit kemana lagi, Zen? Dia bilang, Besok harus di setor ke duit Buat booking dokternya. Zenang. Iya, Mbak. Aku sadakallah ufad tabi'umilla ta'ib rahimah hanifa. Wa maka namina musyriki. Er, diобрonen tuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih. 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 Ini tuh lewat pohon ini, Pak. Lompat tembok situ, masuk kamar saya. Temboknya dikasih bling aja, Pak Haji. Takutnya, tuh maling ntar dateng lagi mau komprotannya. Nggak usah khawatir, Pak Arti. Ada saya. Sampai yang kerjanya cuma main cuti, tak? Kita lapor polisik aja, Pak Haji. Kok nggak usah, nggak usah? Nggak usah, nggak ada yang hilang kok. Nggak ada yang hilang. Cuma saya minta ya, Hansip itu lebih sering keliling kampung, ya? Lebih waspada gitu loh, ya? Ya, Pak Haji. Ya, Siti makin cakep, Pak Haji. Baru kan dikulir. Oh, udah kali. Eh, Neng Riva. Nggak, Neng. Ini anaknya laki, perempuan, nih? Insya Allah, laki-laki mah udah di USG. Yang penting sehat, Neng. Nggak ada lain. Amin. Bisi, Neng, mau sesaji dulu. Eh, kok bengok? Itu, emak. Dari Liva kenal emak. Dia udah ditinggal sama-sama minyak. Ceren? Bukan, Bang. Meninggal, tenggelam di laut. Sama putra sulungnya. Dari dulu sampe sekarang hidupnya tuh dari jualan kue loh, Bang. Dulu, dari kecil sampe dewasa. Tem aja sih. Bisa kalo ngambek sama orang rumah. Biasanya, Riva, rumah emak. Buat curhat gitu deh. Waktu itu, Riva sempet ngerasa, kalo rumah emak itu jauh lebih damai. Daripada rumah gedong ini. Waalaikumsalam. Makasih. Masuk-masuk. Selamat silakan. Masuk-masuk. Waalaikumsalam. Begitu masuk masjid, Pake kaki kanan, Baca Allahumma entas salam, Berkah Rahman. Itu baru masuk masjid. Belum liat Ka'bah. Bagaimana kalo kita liat Ka'bah? Mohon kalo tidak menangis. Selama ini Ka'bah cuma ada di ujung lidah. Ketika kita niat, Dalam kondisi bernyawa hidup, Allah subhanahu wa ta'ala kasih kesempatan kita bisa liat Ka'bah. Allahu Akbar. Belanja apaan, Mas? Kuponnya banyak banget. Saya bantu ya, biar cepet. Boleh, boleh. Ini data ini. Oh iya. Mas, gini potongan kuponnya ini jangan dibuang. Soalnya kan ini sebagai bukti yang menang. Liat di koran aja minggu depan ya. Koran bisnis saya tuh dibidang ekspor-impor. Alhamdulillah tahun ini kita ada kelebihan sedikit rejeki. Untuk itu kita akan membantu memperluas masjid ini. Ada apaan tuh, Bang? Oh itu. Ada pengusaha yang ngasih sembangan ke masjid. Kami mengundang para wartawan di sini, bukan mau pamer. Karena saya tahu, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah tahu. Tapi kalau pemberitahan dari para wartawan, hingga mengetuk para pengusaha agar buat hal yang sama. Saya rasa tidak ada salahnya kan? Makanya nanti beritanya yang gede ya. Kalau Tumaling yang semalam nyatronin rumah ini lagi, Siti tinggal teriak aja. Tengah abang pasti dateng. Emang ada Maling semalam? Iya, Mak. Katanya sih, Tumaling udah sampai masuk kamar Haji Saun. Tapi, untungnya Mak, Tumaling gak jadi nyolong. Keburu insang kali. Ya syukur deh kalau gak jadi. Eh, Mak. Bang Zen mana? Kok kagak kelihatan? Rumah temannya ada urusan katanya. Hah, jangan ditanyain Zen mulu. Bosan. Nyinyot. Aduh, berat, Mak. Baik-baik, ya. Iya, Mak. Iya, Mak. Iya, dong. Iya, kan aku dulu. Iya, jangan berputus gitu. Iya, dong. Iya, dong. Iya, tapi ya. Ini kan buku kadi, Kak. Udah serah, serah, serah Ya, sini deh Sobek begitu Mak lemin sini ya Ambil aja nih, Mak Kuat, Mak Makasih ya Sejak dulu kau telah jadi kasihku Bayangan dirimu, ia sih rinduku Meski kau berada, jauh di sana Setuhan tanganmu, ku rasakan nyata Hanya kasihmu, hanya sayangmu Ku harap selalu hadir bersamaku Sepanjang hayatku Dia bangun ya Mau makan ya Tidak ada makanan Tadi Siti nyariin tuh Besok, asal jam berapa ya operasinya ya Mak masih sempat kan bikin kue dulu Maafin, Jen, Mak Kenapa, Jen? Insya Allah Duit tabungan Mak, Jen ganti Oh, usah pikirin itu Dari makanan nih Dari makanan Dari makanan Dari Dika Tadi udah sobek-sobek, Mak Lemin aja tuh Bagus-bagus Gambarnya aja Dih Tuh Biar belum kesono, Mak Bisa ngebayangin kan Ini masih bagus ya Banyak tiangnya Ini kalau Ini gak marah-parah nih, Jen Aja rasuat, Mak Pojoknya Kak Bak Kenimananku Nurus di jalanmu Untuk menggapainmu Itulah doaku Hau Dapat hatiku Tarikan nafasku Ya Allah Hebat bener ya Udah makan dulu deh Eh, makan dulu ya Cimaku Merindu Oke sebentar Saya tanya Bapak dulu ya Pak Alhamdulillah Bapak bisa berangkat Oke Tapi mereka katanya Bapak mau arbain gak, Pak? Apa itu arbain? Kata mereka sih, Pak Arbain itu Ibadah 40 waktu Sholat di Masjid Nabawi Madinah, Pak Tapi gak wajib kan? Udah Bilang yang cepat aja Yang penting hajinya, Sah Sebentar saya tanya, Pak Iya loh, Mbak Kalau gak pake arbain Hajinya tetap syah, kan, Mbak? Oh, oke lah Kalau gitu gak usah pake deh Soalnya Bapak banyak kerjaan di Jakarta Bias Pak Kalau nanti Bapak udah jadi wali kota Yanti gak mau apa Jadi sekretaris Bapak lagi Yanti mau usaha aja, Pak Buka butik Atau Punya restoran gitu, Pak Tapi Tapi Bapak yang mau dali Yanti, Pak Ih, Bapak malah ketawa Yanti serius nih, Pak Bo Gawat Taruhkan ke dalam Apa itu? Ma Apa ini? Lihat sendiri Dari mana kamu dapet ini? Seseorang mengantar tadi pagi ke rumah Dan dia minta uang tebusan satu miliar Kalau kamu gak mau foto-foto ini beredar di media Satu miliar Tidak seberapa, kan? Dibandingkan nama baik kamu dan ambisi kamu untuk menjadi seorang wali kota Ini pemerasan, Mak Ini kenyataan Bait Bait untuk saya Bait untuk anak-anak Mana, Pak? Dia lagi keluar kantor itu? Dia lagi keluar kantor Pasti jalan itu baru puar kan dari ruangan ini? Hah? Mbak! Iya kan? Malu sama karyawan Malu? Malu sama diri kamu sendiri Malu sama Tuhan Jangan ada yang coba-coba berani untuk menyembunyikan perselingkuhan itu Iya, Bu Pasien atas nama Akso Mesti bayar berapa lagi ya, Mbak? Kemarin udah bayar sejuta ya, Mbak? Karena kami beri keringanan Totalnya 3.650.000 Dikurangi 1 juta tinggal 2.650.000 Sebentar 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 Buang nih Iya Bang Total semuanya 3.650.000 Mbak ngasih duit 5 juta sisanya mana? Ehm Itu Buat beli Obat-obatan Akso lainnya, Bang Ini udah termasuk obat-obat semua? Sudah Semua ya? Mana sisanya? Sisanya Sisa yang lain mana? Ehm Cuma segini? Yang lain? Yang 1 juta? Dipinjemin Sama Bang Amir buat bayar utangnya di kantornya, Bang Kelewatan, Bang Balikin duit mau gue Gak ada Balikin Duit mau gue Nang, Mbak Mbak Apaan? Udah Bang malu Lo tau gak aku duit? Apa aku boleh bertahun-tahun buat menuhi mimpinya naik kaji? Ya? Gak ada urusan gue mau utangnya di sini? Iya, nanti kalo Bang Amir ada duit juga pasti diganti Nih Kenapa nih? Kenapa nih? Kenapa nih? Kenapa nih? Kenapa nih? Dia pengobatan asok gak sampai 5 juta, Mak Cuma kepake 3 juta sekian Berikutnya cuma sisa 300 ribu Kayaknya dipake sama dia nih buat bayar utang Mak Minta maaf banget, Mak Si Ibu udah bener minta maaf banget Nanti kalo Bang Amir udah punya duit lagi pasti dibalikin, Mak Pasti, Mak Minta maaf ya, Mak Pasti, Mak Udah deh, Jay, gak apa-apa kok, ya Jay, gak ada lah, Mak Nih, gue minta duit, Mak, gue sekarang Gak bisa Guanya udah gue bayar untuk kebersi kantor kemarin Bukan urusan gue, lo balikin, duduklah Kayak, dia ombe� Dua, ya ampun Kamu balikin ke duit sekarang Waligin ke duit sekarang Conti ga ada Gua mau beba ini Merumen gak ada yang gak ada Ciyantj! 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 elektron, hel About, Michel, EVcier! Ganti duitley seorang Bormat banget bu неп painted gua Kalau begitu jadi begini ya, Mak Ya Kapan uangnya? Minggu ini saya diteror terus Kalau uang itu gak dikirim juga Foto-fotonya akan disebar ke media Kamu tawar 500 juta Dan pastikan semua file dan foto-foto dari pemeras itu Kamu minta Agar mereka tidak bisa memperas kita lagi Kamu pikir dia tuh dual coming apa? Bisa ditawar Ya udah, ya udah Terserah kamu Yang ngancur karir kamu, hidup kamu kok Saya mohon maaf pak Bapak lagi ada masalah Bukan urusan kamu Berantem lagi mah Gak bosan-bosan Gak usah ikut campur deh Papa naik kaji Mama kok enggak? Papa kamu itu naik haji Cuma nyari gelarto Apain mama ikut-ikutan? Wajib rumah bagi yang mampu Mama kan mampu Mama belum ada panggilan Panggilan? Panggilan dari Allah maksudnya, ma? Mati dong Kamu mau mama mati? Sekali lagi saya mohon maaf Tadi saya denger bapak Nyebut-nyebut soal handphone dan Bapak diperas ya? Apa mungkin pak ini ada hubungannya dengan Handphone yang ketinggalan minggu lalu Udah disimpen sama ibu Yang mana mak? Anak ibang tolip nikahan Itu kenapa sih Burik? Mati mak Kok bisa? Ya udah mau waktunya kali Udah kuburin deh Sini Aisyah aja yang kubur Udah Makasih ya Kesian sih Burik Titi Mama mat Pada kemana sih orang? Gak pembunyi Bukan yang angkat Ya waalaikumsalam Renita Abis sama Umiya lagi pergi tuh Ada apa ya mbak? Ada perkembangan terbaru nih Yang mau saya sampaikan Dude berhalangan ikut dalam rombongan umroh kita Apa? Dude gak bisa ikut Oke Kalau gitu Saya dan keluarga gue batal ikut umroh Kenapa? Marah ya? Iya bu Batal katanya Astagfirullahaladzim Kalau dudunya gak jadi ikut Ganti aja sama Tuku Wisnu Atau enggak Bang komeng juga boleh Neng Tuju Eh Neng 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 makan dulu dong Udah digorengin ayam nih Neng Kasih kucing aja deh Kasih kucing? Eh emak Enak bener yang makan ayam goreng? Bukan ayam Burung Burung? Dapet dari mana? Kak Isya yang nangkep Waduh Waduh Jangan-jangan Dia gak kubur tuh si Burik lagi Aisyah Itu bangkes si Burik yang dimakan Astagfirullahaladzim Sini Nenang Sini Nenang Lu kenapa? Gak boleh ya Itu bangkesnya Sini udah Jangan dipakan Kita jangan makan daging Mak Bapak sakit Jadi kita makan seadanya Kan dah Не Bronx Dan Sini Sini Namanya Sini Makanan banyak ya Aisyah Ini buat Bantu-bantu beli obat bapak ya Ambil Ambil Terima kasih ya mak Bayangan Bayangan Sibuk Bayangan 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 selamat menikmati 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 kejutan apaan selamat menikmati ku lihat selamat menikmati isteri bapak selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Cuman Alifah Ini emak Mak Ini emak Disini aja nek Gak apa-apa sini 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 Gak apa-apa Sini aja Gisiran 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 Maaf Maaf Sini Sini emak Gak apa-apa Bapak-bapak Dan ibu-ibu Sebelum acara tausiah Dan akikahnya dimulai Liva ingin menyampaikan sesuatu Waktu Liva mau melahirkan Liva sempat bernazar Kalau Liva dan anak Liva selamat Maka Liva ingin sekali Memberikan hadiah Kepada seseorang Yang begitu soleh Sabar Baik dan tulus Ma Liva ingin Tahun depan ma naik haji Semua biayanya Liva yang tanggung Subhanallah Ma Naik haji Iya ma 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 Tahun depan Ma bareng berangkat haji Sama Zen Insya Allah Kondisinya Zen lebih baik Aku sehingg bayar Allah 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 Terima kasih.